Intro Sedikit bocoran itu adalah teaser saat menggunakan produk ciklit dari Emina Sebelum aku mulai tulis dong di kolom komentar kalau kalian blush on favoritnya Merk apa dan warna apa nanti siapa tau aku cek dan aku cobain juga Tapi hari ini kita akan membahas blush on terbarunya dari Emina Tapi gak baru sih karena namanya sama Emina Ciklit Press Blush Tapi ini tuh packagingnya baru dan katanya formulasinya juga baru Apa sih bedanya? Kalau penasaran tonton dari awal sampai selesai Aku akan nyebutin dulu alasan kenapa aku suka banget sama blush on Emina Ciklit ini Pertama karena harganya cuma sekitar Rp30.000-Rp37.000an Tapi warna-warnanya tuh bagus semua dan teksturnya itu gampang di blend Dari jaman Emina Ciklit yang dulu aku tuh emang udah pengguna dan suka banget Karena menurut aku si teksturnya tuh halus, pigmentasinya tuh gak terlalu pigmented Jadi kalau misalnya pas dipake tuh gak akan ngeblok, gak akan too much, gak akan lebay Hasilnya pas banget gitu ya kalau misalnya pake blush on Ciklit yang edisi lama Dan menurut aku Emina Ciklit yang edisi lama tuh pemula friendly banget Buat kalian yang lagi belajar makeup tuh pasti bakal suka Karena pas dipake tuh gak akan membuat kalian merasa jadi menor banget Kalau masih kurang kalian bisa tambahin lagi, kalau masih kurang bisa tambahin lagi Nah kalau yang ini dia itu sudah reformula katanya Cuman aku tuh masih kurang tau yang sebenernya reformula tuh ada berapa warna sih Tapi yang aku paling penasaran itu adalah yang violet berry dan juga yang si apple crumble Ini tuh beda banget kalau yang violet berry tuh lebih untuk yang full tone Kalau untuk yang apple crumble itu untuk yang warm tone Jadi makanya aku beli kedua produk ini untuk aku cobain Untuk yang si Emina Ciklit edisi lama punya aku sudah habis Udah aku pake sampe titik darah penghabisan Jadi aku gak bisa bandingin Cuman seinget aku kalau dibandingin antara produk yang baru dan produk yang lama Si produk yang baru ini lebih pigmented Lebih langsung keluar gitu warnanya Jadi kalau misalnya kalian udah beli produknya Saat kalian pake produknya Dikit-dikit aja jangan terlalu banyak ya Kemarin juga aku liat reviewnya Alifah Ratu Dia bilang hal yang sama Soalnya memang kerasa banget sih Kalau ini tuh kayak blush on blush on hits Jaman sekarang yang pigmentasinya oke Sedangkan untuk yang edisi lama itu Pigmentasi si warnanya itu Lebih kayak blush on yang sheer aja gitu si warnanya Untuk dua produk ini tuh hasilnya matte Gak ada glitter-glitternya Gak ada shimmer-shimmernya Jadi cocok juga buat kalian yang punya tekstur kulit tidak merata Karena kalau misalnya kalian punya tekstur kulit yang tidak merata Bagusnya memang jangan pake produk yang ada shimmer atau glitternya Karena nanti akan makin memperlihatkan tekstur wajah kalian Nah ini akan aku liatin sama kalian Saat dipake aku zoom aja kameranya Supaya lebih jelas ya Oke jadi yang aku punya ini yang violet, berry Dan juga apple crumble Aku akan langsung pakein di pipi aku Sambil ngasih liat sama kalian Pigmentasinya segimana Apakah gampang di blend atau enggak Dan ini aku pake brushnya dari Shue Mura nomor 17 Ini adalah brush yang kayaknya yang termahal Yang pernah aku punya Harganya waktu itu beli sekitar 300 atau 400 Tapi ini adalah brush yang paling worth it Karena kayak effortless banget untuk ngeratain si blush onnya Aku akan pake dulu Yang violet berry ya Nih Oke warnanya lumayan intense Tuh langsung keliatan Dan ternyata warnanya cocok di kulit beja aku Aku sih suka Dan menurut aku ini walaupun warnanya tuh agak-agak ada ungu pinkishnya Masih masuk sih di sawo matang Tuh kalian bisa liat Tuh kalian bisa liat juga kan Ini brush tuh memang paling worth it Aku suka banget sama brush ini Dan waktu itu belinya juga kayak waiting list gitu Nunggu gitu ya Nah hasilnya segini Nah hasilnya segini Hasil akhirnya nggak jadi ungu Tapi jatohnya lebih ke warna pink Aku sih ngerasa kalau muka udah pake blush on itu Hasilnya udah pasti terlihat beda Jadi lebih fresh Jadi lebih kayak lebih seger gitu dibanding Kalau misalnya belum pake blush on Ini untuk hasil yang violet berry Gimana menurut kalian? Kita akan langsung pindah untuk yang apple crumble Aku tuh paling takut pake blush on Atau produk apapun yang warnanya pink kayak gini Tapi setelah aku sadarin lama-lama Ternyata kulit wajah aku tuh undertone-nya lebih ke netral Dan undertone-nya lebih ke olive sih sebenernya sepertinya Dan lama-kelamaan aku mulai menyukai pake produk yang pink Karena ternyata malah bikin kulit wajah aku lebih cerah Dulu tuh pasti selalu mentok di warna-warna apple crumble kayak gini Ini langsung aja aku pakein Saat digunakan produk ini tuh gak patchy Gampang di aplikasiin Gampang banget di blend Buildable juga Jadi kalau misalnya kalian merasa kurang Terus kalian tambahin lagi Itu ngeblend-nya gampang banget Dan kalau dari claim-nya sendiri Ini aku baca katanya dia tuh tahan sampai 8 jam Tapi aku sebenernya sudah ngetes selama beberapa kali Dipake seharian gitu Gak sampai 8 jam sih Karena balik lagi ya kulit kita itu Minyakan Terus udah gitu kadang kita keluar Karena debu dan segala macem Di sekitar 5 jaman warnanya masih keluar Tapi gak yang seberwarna ini Tapi menurut aku pas kok segitu Gak yang cepet luntur banget Jadi so far menurut aku Untuk produk Emina Ciclid ini Approve banget Terutama buat kalian yang lagi belajar makeup Beli aja Emina Harganya sangat terjangkau Tapi kualitasnya cukup bagus menurut aku Dan bisa dipake untuk sehari-hari Paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal sampai selesai Kalau misalnya masih ada pertanyaan Mengenai produk blush on ini Atau kalian mau ngasih rekomendasi Atau Kak pengen dong review produk apa Gitu Kalian tulis di kolom komentar Oke Eh satu lagi aku punya pertanyaan Kalian tuh lebih suka video makeup Atau video skincare sih Komen juga ya Sampai ketemu di video berikutnya Daaah